Intro Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Musik Kali ini ada barang yang sangat menarik Irbat, tapi harganya 4.500.000 Nih, Vio EM5 Ini Vio bikin terobosan baru Bikin irbat yang harganya gila banget Ya, Music Lover Kalau tau gitu ya, irbat itu biasanya harganya yang setau gue Paling mahal itu Yang gue pernah tau itu kisaran mungkin 1.500.000 Maksimum 2.000.000 Ini mereka ngeluarin yang harganya 4.500.000 Ini bakalan kayak gimana sih suaranya? Kita akan bahas Music Lover Oke Music Lover, sekarang kita unboxing Vio EM5 Ini langsung aja, ini gue takjub nih dengan barang ini ya Ada irbat yang harganya 4.500.000 Biasanya setau gue, irbat itu kan di bawah 500.000 Yang mentok-mentok yang setau gue yang cukup mahal itu UIN PK1 itu di harga 1.500.000 Sampai 2.000.000 kurang dikit lah Nah ini harganya 4.500.000 loh Gue gak tau nih kayak gimana Kita buka aja langsung ya Oke ini Eh, sebelum buka Kita cek dulu dong speknya Ini boxnya seperti ini Ada tulisan Vio Ada gambarnya Ini EM5 Ini samping gak ada apa-apa Samping juga gak ada apa-apa Di belakang doang ada tulisannya Dynamic driver open ear plug with swappable plug Oke berarti katanya jacknya bisa diganti-ganti Nah gitu doang Gak ada apa-apanya Black Warannya hitam Kita langsung buka aja Ya Vio selalu punya presentasi yang bagus nih Kalau buat boxnya Ya apalagi yang harga cukup premium seperti ini ya 4.500.000 Katanya sih ini nanti bentuknya straight down Untuk kabelnya Terus frekuensi responnya di 10Hz sampai 20kHz Ukuran drivernya ada di 14.2mm Pakai beryllium coated loh Oke berarti ini Memang drivernya lumayan oke Impedance nya 32 ohm Sensitivity nya 106db Dan kabelnya katanya pakai kabel leads yang Purity sterling silver Nah ini menarik sekali nih bakalan Panjang kabelnya 1,2 meter Beratnya 23,9 gram Kita buka ya langsung saja Oke ini ada boxnya Terus ini ada apa nih Oh ini Ini kayaknya si manualnya ya Ini manual untuk pasang Pasang ear foam nya Kemudian ada manual Apa sih dulu nih Oh plug nya kayaknya ini Konektor nya Untuk masang jack nya kayaknya Oke Kalian bisa lihat ya Ini presentasinya oke banget ya Vio memang presentasi boxnya itu selalu oke Ini sederhana Lihat ya polos Kayak gini Cuman ada unitnya Keren Kita buka Oke ini kabelnya oke banget Ya bentar ya Kita buka kabelnya dulu Terus kita lihat yang lain-lainnya Case nya keren Nih bisa kalian lihat ya Ini case nya Dari kulit Solid ini apa sih Oh silica gel ternyata Ada silica gel nya Dipasang di dalam Ini halus ya Jadi kayak blue drew gitu Jadi pasti unitnya nanti akan aman Ini gue suka loh ini Case nya Keren Oke ini ada plug nya Yang dibilang Jadi Ini nanti bisa diganti Jadi bisa 3,5 Yang seperti ini Yang standar Kemudian bisa diganti Balance 2,5 Dan bisa diganti Balance 4,4 Ini keren Nah ini apa ya Oh dia kasih Earfoam Ada lagi gak sih Oh udah gak ada apa-apa Dia kasih earfoam Ternyata earfoam nya ini Bisa merubah suara kayaknya Ini ditulisnya sih Bass foam ear tips Nih bisa kalian lihat Bass foam ear tips Kemudian Crisp foam ear tips Jadi kayaknya ini Yang buat nambahin treble Yang tadi itu Ini nambahin bass Dan yang ini Yang balance foam ear tips Jadi yang balance Oke keren banget ya Ini presentasinya keren Nah kita coba lihat Unitnya Nah katanya mereka pakai 4th generation DLP 3D printing teknologi Untuk ininya ya Untuk housingnya Nah dari bawah kita lihat Oke ini L-shape Gold plated 3 pole 3 pole Jadi gak ada mic nya Kabelnya ini keren banget ya Silver purity Lids katanya Ini kabel Keliatannya memang solid banget Keren lah pokoknya ini kabelnya Keren Splitter nya juga oke Ada logo Vio nya Ini dari aluminium sepertinya Nah ini yang menarik nih Langsung di atas aja Ini kalau music lover lihat Bentuknya Irbat Tapi Ada kayak Handle nya gitu disini Jadi agak Nyelaneh dibanding Irbat-irbat yang lain gitu Apalagi irbat Sita umat gitu ya Yang kayak Vido gitu ya Beda banget Nah ini katanya Dibikin 3D printing Desain khusus Special acoustic Bass tube Nah katanya kan Irbat itu Bass nya kan Ya kita tau lah Irbat kan Termasuk kayak Open bag gitu ya Jadi biasanya bass nya Hilang gitu ya Biasanya bass nya Gak akan bisa gede-gede banget Nah katanya ini Yang ini nih Ini katanya Acoustic tube Supaya bass nya Bisa lebih Maksimal Katanya sih Kita gak tau juga sih Nanti gue mau cobain makanya Bentuknya unik banget Dan ini bahannya dari resin Biasanya kan kalau Irbat itu setau gue Bahannya dari plastik ya Ini dari resin Ini niat banget Ini dan transparan Music cover Music cover bisa liat ini Nih Keliatan gak sih Itu keliatan dalemannya Ini single driver Driver nya itu Ya tadi gue bilang sih 14,2 mm Dan dari Beryllium coated Jadi memang ini High end driver Bentuknya unik sih Yang tube nya ini Menarik sekali Unik Yang katanya Bikin akoustic nya Jadi lebih oke Untuk Ini nya Bagian Housing nya itu Biasanya kan kayak Grill gitu ya Ini enggak Ini ada Ada teksturnya Ini pasti mereka juga Atur akoustic nya Supaya bisa maksimal Nah Abis ini gue bakalan Nyobain fitting nya Sama nyobain Gimana sound signature nya Ini kayaknya bakalan menarik sih Ya tungguin ya Nanti gue juga nyobain Mungkin masing-masing Ini Jadi yang bass Yang crisp Sama yang balance Oke Tunggu ya Nah music lovers Sebelum kita masuk ke sound quality nya Gue mau cerita sedikit Tentang pengalaman gue Menggunakan Vio EM5 ini Kita dikasihnya Ada 3 macam form Dan 3 macam form ini Ternyata cukup efektif Untuk ngerubah tuning Jadi kayak passive equalizer juga Nah untuk pengalaman gue Yang pertama Memasang Earbat foam nya Gue sebenarnya kan Udah cukup sering Masang earbat foam Tapi Masang buat EM5 ini Agak tricky Kenapa? Karena kan bahannya kan Beda dibanding yang Earbat-earbat yang lain Earbat yang lain kan Bahannya dari plastik gitu kan Ada juga mungkin dari logam Nah ini kan dari resin Dan dia sangat halus Licin Jadi pas gue pasang Itu sedikit agak tricky Terutama yang Crisp Karena yang crisp itu Bentuknya kan kayak Donut gitu Nah itu Gue butuh waktu Cukup lama untuk masangnya Nah itu pengalaman gue Jadi untuk masang Formnya ini memang Perlu effort yang Hati-hati Karena kalau kita terlalu keras Nanti bisa robek Tapi kalau terlalu lembut Jadi masangnya susah Jadi itu yang pertama Kemudian Pengalaman gue yang kedua Setelah mencoba Setelah mencoba Masing-masing Formnya ini Ini formnya seperti ini Untuk yang bass foam Itu sangat tebal Jadi tebal Bentuk foamnya Full Tebal Nah untuk yang balance Itu full foam juga Tidak ada bolongan apa-apa Cuma kalau kita pegang sedikit Rasanya lebih tipis Nah untuk yang terakhir Yang crisp Itu bentuknya Donut Jadi yang tengahnya bolong Nah untuk bahannya Itu agak mirip Sama yang balance Nah untuk tuning suaranya Nanti kita akan bahas ya Nah kemudian Pengalaman gue selanjutnya Gue tadi gak merhatiin Pas unboxing Tapi ternyata EM5 ini Ada marking Untuk yang kanan Itu warna merah Ada marking merah disini Nah untuk yang Kiri Ada marking biru Disini Kemudian yang biru Yang kiri Itu ada titik tiga Jadi mungkin kalau Pengalaman kayak gue Misalnya mau dengerin malam-malam Kita kan agak susah Untuk ngeliat Ini warna Merah Atau warna biru Jadi Kita cuma mengandalkan Bentuknya doang Nah ini kita Bagus banget Jadi gue tinggal pegang Oh ini ada rasa titiknya Oh berarti Ini yang kiri Karena yang kadang Gak ada titiknya gitu Gak ada titik tiganya Jadi ini sangat membantu sih Ini pengalaman Nah yang terakhir Gue mau sedikit cerita Pengalaman gue Mengganti jacknya Hati-hati Ini agak tricky juga Baiknya liat manual Tapi gue kasih gambaran sedikit ya Ini ada tulisan on Sama off Ya Nah Kita harus Ngelurusin Titik di jacknya Itu ada titik putih Satu Ini Ke Point on Untuk mencabut Bukan untuk memasang Music Lover Untuk mencabut Jadi kalau udah titik putihnya itu Udah ke on Baru kita bisa cabut Kalau di off Gak bisa kecabut Nah Begitu juga Pasang Kalau mau pasang Harus lurus Titik putihnya Sama tulisan on Dan kita lock Puter Untuk buat jadi off Ya Seperti itu Nah sekarang yang ditunggu-tunggu Ini gue cepat aja ya Sound quality-nya Ini ada tiga macam bunyi Yang pertama Pakai bass Foam Eartips Yang ini Yang full Ya Full Kemudian paling tebal Nah bunyinya Paling warm Bassnya gede Mid-nya juga Terasa tebal Kemudian treble-nya juga Lebih halus Secara umum Seperti itu Nah yang ini Yang balance Ini yang bentuk Foamnya sedikit Lebih tipis Suaranya itu Yang gue notice Mid-nya jadi lebih present Jadi lebih clear Lebih jernih Kemudian kerasa lebih deket Treble-nya juga Lebih Sering Ya dibanding yang Bass Yang bass ini Treble-nya kerasa halus Nah Yang terakhir Yang crisp Nah ini yang paling unik Bassnya itu Jadi lebih Tight Ya jadi lebih Apa ya Lebih Cepat Dan gak terlalu Deep gitu Presentasinya Mid-nya Nah ini mid-nya Terasa lebih maju Dan lebih clear lagi Lebih jernih lagi Ya Dan vokalnya Terasa lebih deket Nah untuk treble-nya Ini yang paling Extend treble Jadi paling Cering Ya itu Ternyata bisa membuat Kayak passive equalizer Dari tiga ini Jadi kita kayak punya Tiga IM lah Tapi cuma gara-gara Ganti Foamnya doang Nah untuk teknis Secara umum Ini gue suka banget Sesuai dengan Harganya music lover Ya Detail clarity-nya Bagus Kemudian soundstage-nya Luas Dengan positioning Yang rapi Yang pinpoint Yang sangat Tepat Gitu Kemudian Separasinya Gak ada yang numpuk Bener-bener Kepisah Ya Detailnya Dapat banget Ya jadi memang Sesuai dengan harganya Si gue gak Melebih-lebihkan Tapi memang Teknisnya termasuk Yang sangat baik Nah tapi anyway Music lover Harus nyobain sendiri Yang pasti Ya Dan audisi sendiri Dan percaya sama Kuping sendiri Tapi minimal buat gue Untuk harga 4,5 juta Ini Oke lah Apalagi kita dapat Berbagai macam Jack Yang lumayan bagus Ya Oke Kayaknya itu aja dari gue hari ini Kalau suka dengan channel ini Like Comment Share Subscribe Dan ingat juga untuk Nyalakan loncengnya Sampai ketemu lagi Dadah Ini Vio Bikin terobosan baru Bikin EM yang harganya Gila banget Eh Terima kasih